selamat menikmati 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 hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa inggris yaitu part of body yaitu tentang anggota tubuh disini buku ru penyakabar anak-anak dilihat semuanya head head itu bahasa inggris bahasa indonesia atau artinya kepala kalian boleh memegangnya head sambil bilang dengan bahasa inggris head eyes nose mouth stomach leg head kepala eyes mata nose hidup mouth mulut stomach perut legs kaki jadi kalian bisa melihat jadi kalian bisa melihat sesuai dengan gambar atau kalian bisa langsung dengan menunjuk anggota badan kalian sendiri baiklah disini buku ru ulang lagi disini buku ru punya gambar head head kepala jadi kepala itu keseluruhan ini anak-anak ini namanya kepala head kepala eyes mata ears ears telinga nose hidup mouth mulut hands tangan stomach perut legs kaki seperti itu anak-anak ya nanti kalian bisa diulang-ulang lagi di rumah supaya cepat hefal baiklah buku ru ulang sekali lagi head kepala eyes mata ears telinga nose hidup mouth mulut hands tangan stomach perut legs kaki ya nanti latihan di rumah dengan orang tua supaya cepat hafal disini ada kalimat buku ru bajakan buku ru bajakan this is my head this is my head ini adalah kepala saya this is my eyes ini adalah mata saya this is my ears ini adalah telinga saya this is my nose ini adalah hidung saya this is my mouth ini adalah mulut saya ini adalah contoh kalian dalam bahasa Inggris tentang anggota tubuh ya seperti itu anak-anak ya jadi nanti kalau ada anggota tubuh yang lain kalian tinggal menambahi apa itu artinya ya contoh buku ru ulangi lagi disini this is my head ini adalah kepala saya ini adalah perut saya jadi seperti itu tinggal ditambahi lagi ya anak-anak ya buku ru ulangi lagi this is my head ini adalah kepala saya this is my eyes ini adalah mata saya this is my ears ini adalah telinga saya this is my nose ini adalah hidung saya this is my mouth ini adalah mulut saya jadi kalau anak-anak menghafalkan yang ini langsung dipegang anggota tubuh kalian sendiri begitu ya anak-anak ya coba di rumah dihafalkan yang ada di gambar ini kalian hafalkan dulu kalau sudah dihafalkan kalian bisa mengerjakan atau mengartikan yang kalimat seperti ini baiklah anak-anakku semuanya hari ini kita sudah belajar bahasa Inggris part of body yaitu tentang anggota tubuh with sudden I think enough of our lesson today let's end our lesson today with reciting al-asr jadi sebelum buku ru akhiri kita melafalkan surat al-asr terlebih dahulu ya sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata berdoa mulai أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah sekian sekian pelajaran dari bukuru pesan bukuru tetap semangat ya anak-anak belajarnya di rumah ya jangan lupa jaga kesehatan seri-siri cukup cuci tangan dan jangan lupa kalau keluar juga memakai masker bukuru akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdoa terima kasih terima kasih